Sub indo by broth3rmax kembali karena di here we go here we stay untuk Jaden Sancho setelah kemarin ada isu dia mulai digoyang-goyang dari klub Arab sana tapi justru gak ada deal sampai bursa transfer ditutup dan dia lebih memilih untuk bersaing mendapatkan tempat di tempat yang sudah tidak ada buat dia sebenarnya karena menurut gua no way back buat Sancho setelah balasannya di media sosial sangat terbuka bahkan personal dari dia langsung dan ini membuat rasanya karirnya DMU sudah sulit melihat titik terang ada timnya Gerard kemarin katanya mau ngajak ke Arab tapi harga transfernya 50 juta bikin Arab mundur padahal 50 juta sebenarnya duit yang kecil buat Arab tapi ngelihat Sancho jadi langsung males itu 50 juta mundur ini apakah hoax atau menurut lu sesuatu yang mungkin terjadi mas Ariel? pemaren itu beneran mau cuman kan harus diingat etihad kan eh etifak gak masuk di big 4 itu betul bukan Salman punya ya bukan Salman punya punya adenya kali ya punya punya adenya keberapa gitu jadi ya wajar aja kalau mereka gak punya sisi financial yang segede yang mereka-mereka itu yang bisa nawar kan mereka datengin cuman Henderson sama satu lagi coba Winaldo baru dateng emang etifak juga? etifak sama BNBL gamarai kuda itu yang gamarai kuda no demarai grey demarai grey demarai grey sama si Henderson yang ada disitu ya bersama Gerard pelatihnya jadi dari sisi financial mungkin saja mereka gak sebesar itu apalagi kita bicara 50 karena kan keharusan ketika lo minjem dia sampai air musim lo harus mengaktifkan opsi untuk membeli dia sebesar 50 juta itu nah mereka kan gak mau kalau dia di 6 bulan ini juga ngaco gitu kan ya ngapain juga gitu kan dia harus beli untuk 50 jadi kewajiban itu yang membuat mereka akhirnya menarik tawaran itu ya ini akankah menjadi hanya menjadi benalu atau duri dalam daging atau musuh dalam selimut? aduh 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 90an banget ya mungkin ya itulah kayak kita ngeliat kemarin Ozil di eranya Arteta gitu atau Bale di eranya Madit yang udah disuruh keluar tapi gak mau keluar atau mungkin Maguire juga disuruh keluar tapi mungkin Maguire masih bisa dipakai karena mungkin dengan cenderanya pemain ini tapi kalau Sanjo kan keliatannya dengan attitude-nya gue rasa melihat Ten Hag kemarin begitu tegas sama Ronaldo dan men-men-menan buat lo ada gak masih chance buat dia di MU? harusnya ada ini kuncinya di Ten Hag buat gue bahwa yang paling punya peran untuk mendinginkan suasana kalau emang masih pengen Sanjo menjadi bagian dari tim ini karena ya to be fair Sanjo bagus asli ini pemainnya bagus gitu dan di City ya emang attitude Foden juga pernah bilang bahwa ini pemain salah satu dengan attitude yang kurang bagus gitu cuma kalau secara kualitas mungkin dia yang terbaik di ranknya Foden waktu itu di City Academy terus dia ke Dortmund ya bagus juga gitu itu orang lihat Haalan ya lihat Dortmund juga ya apa lihat Sanjo juga waktu itu sangat amat bagus dan ya MU juga gak bodoh-bodoh banget ngincar pemain kayak Sanjo kalaupun emang dia jelek ini pemain bagus sama seperti MU mengincar Anthony ini pemain bagus gitu kok ketawa sih bagusnya Anthony bagusnya gak sunggap nih berarti gak bagus banget kalau lu bilang bagus banget pasti sunggap tadi ya paling gak scoutnya mengusulkan ini pemain bagus gitu akan dibeli cuman ini semua ditangani TNH juga untuk oke kemarin kita mungkin sama-sama emosi sama-sama ngomong di media yang gak harusnya kita omongin sekarang kita ini balik lagi season masih early kita masih butuh lu karena kita lihat Anthony juga masih kurang mungkin belum bisa dimainkan dalam beberapa pekan ke depan ada spot kosong buat lu atau pelestri di sana di kiri udah jelas Rashford sama Garnacho oke kita balik lagi ke tim kita untuk bangun lagi musim ini untuk karena masih early dan buat gua bakal jadi Deadwood karena kalau emang Sanjo gak akan dimainkan gitu dan gaji dia kan tertinggi juga gitu di MU mungkin emang yang tertinggi kali ya dan 300 ya? 3 setengah 3 setengah gitu dan lu punya pemain 350 ribu untuk gak dimainkan buat gua itu sebuah sebuah blunder bagi klub juga kalau bisa terminate kontrak, terminate kontrak walaupun lu harus bayar sisa kontrak cuman buat gua mendingan dimainkan kemarin Maguire juga dimainkan udah lu, bayikan, beresin, gak usah kekekehan mau minyam siapa 2 juta aja gak mas? iya, kukurea makanya jadikanlah jadikanlah kekalahan dari Arsenal sebagai momentum balik bagi TNH dan juga Sancho untuk berbaikan dan untuk menyambut musim lebih baik ke depan pilih mana mas? problem, nah ini kan berdua-dua problematik pemain yang lagi kena isu KDRT walaupun sekarang MU masih main aman belum melihat apa, masih kita akan mengintri sih guys jadikanlah koceng atau Sancho yang sudah terlanjur keluarin statement melawan pelatihnya beli mana lu sebagai pelatih? atau melihat dari.. mainin Anthony atau mainin Sancho? karena kan kesnya lu gak melawan rakyat lu gak melawan netizen tapi lu melawan bosnya, pelatih disana ya tapi kalau lu.. berkriminal ada cerita ya? walaupun masih produga tak bersalah katanya lu lihat apa yang terjadi pada Greenwood kan? seperti itu gitu, ya Anthony pun seperti itu bahkan kemarin di Spanyol juga rame si.. di La Fonte waktu si.. si.. apa.. si.. Rubiales.. Rubiales bilang gua gak akan mundur, gua akan mundur dia tepuk tangan kan? akhirnya dia minta maaf, sorry gua mendukung itu padahal dia tepuk tangan doang sampai takutnya dia terhadap.. pencetan bulian orang netizen juga terhadap harassment seperti itu ya eh kalau yang pelatih CW nya tuh dipecat kenapa sih? ya setelah itu dipecat karena dia kan.. karena dia kan support Rubiales dia pendukungnya Rubiales kenapa dipecat gitu? dan dia emang punya case cukup lama ya kurang bagus kan? ini pengen culture swifting aja pengen ganti budaya yang udah lama aja dengan cewek-cewek dia bermasalah berapa kali banyak yang ngambah gua gak mau dipanggil selama pelatihnya masih dia mungkin juga ada harassment atau apa juga seperti itu jadi akhirnya diganti pelatihnya cewek kayaknya biar gak ada drama dah cewek aja gitu baginya suka banget sih itu cewek-cewek sih update aja soal Anthony per hari ini kita siarnya sudah ada tambahan 2 orang yang melaporkan lagi Anthony speak up ya speak up lagi perempuan lain kan? iya jadi kalo penting lah 3 orang ah.. Tony ah.. Tony ah.. Tony nama Anthony Bobo Matika semoga gua milih Sancho tetep karena kan ya Sancho in a way salah karena dia bersikap seperti itu cuman yang kemarin eh tadi gua baru baca TNH juga merupakan kesalahan pada presscon dia mengatakan bahwa dia punya masalah mental dia bilang itu padahal itu tidak dibolbalikan keluar ke publik bukan eh TNH emang Ji gua udah bilang TNH khawatir kalo ini tapi kalian belum ribut soal masalah ini deh aturan kemarin penalti bukan nanti kalo ada Kocasino di Belanda biasa begitu emang dia lebih terbuka gitu ntar iya ternyata kemarin begitu dia mau ngeberangkatin dia ke Belanda itu nah mungkin ya gak tau ya Sancho nyimpen gitu kok lu buka gua masalah ini sih masalah mental itu padahal mungkin masalah mental itu yang menurut dia berat banget dia harus harus menjawab itu setelah Piala Eropa yang dia gagal penalti itu iya iya untuk keluar dari situ ya mungkin dia punya punya trauma gitu kan tapi kok lu buka ke publik tapi kan TNH menurut dia gua gak bisa bilang dia gak cedera tapi gua gak pasang kenapa ya gua punya jawaban apa ya tapi kan lu bisa lah ngarang jawaban apa gitu ini yang mereka statement gua ngomong gitu juga mas gua ngomong gitu juga ada statement gak latihannya itu latihannya kurang gitu kalau si Sancho merasa dia sebagai kaming hitam kan dia pasti ada alasan dong untuk ngomong gitu ya ya berlaku pada Ronaldo juga lah Ronaldo kemarin punya ya dia punya alasan tersendiri lah untuk ngomong segala macem yang diomongin yang akhirnya membuat dia cabut ya Sancho juga punya alasan dan baru tadi kebukti bahwa ternyata TNH ngomong yang seharusnya gak boleh dibuka ke publik wah ini masalah mental health issue ini buat generasi dia buat generasi dia tuh penting itu buat generasi dia tuh penting itu itu serius work life balance itu work life balance itu buat Genzy penting masalah bakal diserang Genzy iya danen dusted itu buat generasi ini bisa danen dusted karirnya kalau begini ya sebagai Genzy dusted down ini bagaimana? ya gua agak skeptis juga ya karena kalo soal soal mental health gitu ya gua agak takut juga kalo soal menyinggung soal itu tapi ya katakanlah itu bener katakanlah itu bener Sancho emang jadi victim dalam kasus ini dan dia kecewa sama perkataan si TNH ini tapi gua rasa Sancho juga gak bisa berlindung dibalik alasan kayak gitu wow karena dibalik ini semua wow tiba-tiba muncul cerita Delali itu nah ini gua pengen mengambahkan ini juga tapi Delali gimana? akhirnya gua gak tau tuh apa dia bilang? enggak kan ibunya waktu itu bilang katanya semua itu bohong gua belum tau tuh lanjutannya sebenernya itu bohong apa enggak tuh sebenernya cerita-cerita dia cerita kesilnya dia itu ya dia yang masaknya ceritanya dibawa ke Afrika kalo sampe bohong sih seberu dia yang kemudian bilang bohong makanya gua bilang ini gimana ceritanya ini nah kalo Sancho kan mungkin masih bakal di dalam tahap lu ngapain sih buka-buka soal mental health issue itu kenapa lu bilang gak bisa berlindung dibalik itu? kan Genzy semua berlindung dibalik itu iya gua ngeliat datanya juga gak selalu sih tapi ngeri nih bisa lagi loh harusnya Panji ya itu lebih ngeri loh nyerangnya iya lebih serius bukan Riza loh ini gua lebih takut diserang sama Kpop pun Panji Suriono tapi liat reputasi dia si Sancho ini ternyata di Akademi City pun udah pernah dikatakan sedemikian dia pernah didenda bahkan di level Akademi bayangin dia pernah didenda karena indisipliner indisiplinernya dari segi latihan dia males-malesan terus dia pernah satu momen dia gede-gede diganti sama Foden Foden minta salaman gak mau tos dia melengos aja gitu jalan aja abis itu di Dortmund dia juga pernah dapet hukuman yang serupa seperti yang dikatakan Tena kemarin dia level trainingnya sangat-sangat dibawah rata-rata dibawah sama temen-temennya lah katakan seperti itu dan akhirnya dia kena denda juga abis itu sama Southgate bahkan di level Timnas pun dia pernah melakukan hal yang sama gitu gak turn up di sesi latihan jadi menurut gua ini udah udah terlalu banyak tanda-tanda keganggu gua gak mau berlinum tapi mungkin ada yang salah dengan karakter dia karena tolong saya lagi butuh healing gitu gua baca dari dailynya bahkan tapi cocok-cocokan gak sih kadang kan kayak hazard gitu misalkan dia juga tipikal yang males-hatian karakternya begitu tapi mungkin dia bisa show up di lapangannya dan mungkin cocok-cocokan pelatih sama tempat juga let's say tadi yang Rizal bilang bener paling tepat yang ngomong ke media atau ke sanjonya langsung atau ke management ini pemain gua gak bisa pake dia begini-begini lip service-nya lu aja seharusnya dia bisa melindungi si Sancho-nya ini juga dong kalo kasusnya emang sedemikian kayak begini manajemen ke scout ke pemain langsung kalo kayak begini gua bilang ini lebih kara lu sendiri tenak yang salah nih? untuk so far gua bilang ini juga seharusnya gak keluar dari mulut tenak lah karena kita tau betapa bergantungnya pelatih-pelatih itu kalo belum mau beli pemain itu berdasarkan scout report dari sesi latihan dia gimana kalo dia tenak ngomong kayak gini ini bisa jadikan pembunuhan karakter juga mungkin ini yang dikatakan Sancho ini kecewa juga sama tenak yang mengatakan demikian makanya Sancho berani bilang that's not true gitu yang dikatakan tenak itu gak bener karena mungkin sebenernya tadi gua nyambung sama Mas Ali Bang Ali dulu yang pertama ya tenak ini gua liat emang punya rencana sama Sancho terbukti dari pre-season dia dicoba sebagai number 9 dicoba juga sebagai number 10 dia punya rencana yang jelas untuk Sancho tapi ya ini ya gua rasa ya sama-sama lagi panas sama-sama lagi emosi akhirnya terucap lah sama tenak itu dan akhirnya dan akhirnya terjadilah kayak ini yang gua gak ngeliat gimana caranya injury time 2 injury time 2 gol zal panas jadinya butuh scapegoat itu kalo liat logonya emu itu apinya bener-bener membarang itu nyala-nyala itu logo setannya kenafar mula aduh iya dan sekarang liat Sancho ini problematika karena harganya sangat mahal gajinya sangat besar dan masih ada waktu 6 bulan untuk bisa memutuskan dia dijual apa enggak dan kalo liat Tenhack sekarang menurut kalian gimana sekarang dengan perkembangan 4 pertandingan ini gua udah berapa kali diserang sama fans emu kan gua gak bilang Tenhack layak dipecat tapi menurut gua 6 bulan ini adalah masa under review dia untuk membuktikan dia bisa berada di konsistensi minimal di papan atas lah 4 besar gitu di luar 4 besar kalo permainannya masih gini-gini aja menurut gua emu udah harus mulai mikirin calon penggantinya ketika memang dia gak bisa nembus 4 besar atau dengan pola permainan yang diharapkan dengan fondasi yang ada menurut lu gimana Tenhack dengan segala blunder-blundernya pemilihan pemain ya sekarang man-manajemennya terlepas dengan segala macam beban yang harus dia laluin ya yang off the fieldnya banyak toxicnya juga sebenernya emu ya ini mungkin bukan salah Tenhack doang karena banyak toxic di manajemennya di pemain-pemainnya dan juga banyak pressure juga yang membuat dia akhirnya pressure sekarang jadi dia semua masalah apa pembelian klub itu jadi satu masalah pemain-pemain badung itu juga ada satu pemain bintang yang yang extraordinary dibuang juga jadi ya he's doing something memang gitu cuman menurut gua belum cukup untuk level emu kan gua bilang di 4 pertandingan ini gua belum melihat upgrade dari apa yang mereka dapatkan di musim kemarin sementara Arteta paling gak dia bisa maintain dengan apa yang dia mainkan di musim kemarin dia tinggal butuh plek lagi bisa kan untuk lewatin city gitu cuman si Tenhack gua belum melihat dia melakukan something perubahan yang bisa membuat emu satu level dibandingkan di musim kemarin peringkat 4 sekarang berharap ke peringkat 2 gua rasa sih sangat berat gitu ya walaupun apalagi Liverpool udah jelas mulai stabil belum lagi ya nanti Chelsea mungkin bisa juga gua udah ngomong Chelsea tapi dia ketawain tadi gua udah ngomong Chelsea ketawain beneran dia ketawain rumahnya gua yakin Chelsea bakal naik ayo gua juga yakin naik ke Pocanato satu naik dari peringkat 11 itu lu tau2 ini mas gimana mas sama Chelsea mas gua udah ngomong gua udah ngomong selesai dibanding Spurs tinggin ada Chelsea gua bahaya juga Spurs gua bilang Chelsea Chelsea iyalah Chelsea tinggal belum nemu aja belum nemu karena kan pemainnya baru semua nih banyak kebanyakan baru anak muda lah tapi belum klik jadi belum konsistensi itu belum mereka temuin cuman how Pochettino mau tim ini udah keliatan nah si TNH kan belum keliatan tuh dari musim kemarin mau pake Wakehorse Vols 9 lah mau itu terlalu banyak yang dia coba-coba tapi belum dapet ramuan ajaknya gitu ya itu dia kita lihat nanti bagaimana nasib Sancho dan juga TNH apakah justru friksinya akan semakin apa lu gimana Ji? sebagai fans MU gua ya kalo gua ya gua melihat dari era Ferguson dulu kan gua orang gen lama ya kayak gini menurut gua udah ga it sih semuanya tapi menurut gua layak dikasih second chance kalo misalkan dia emang menunjukkan attitude nya sangat bagus dan udah ngomong secara heart to heart dua mata dua mata ke dua mata dua mata ke dua mata ya eye to eye gitu ya sama TNH nyata dia emang menunjukkan komitmennya sama MU tapi kalo ternyata kelihatan TNH belum bisa megang ruang ganti kelihatan ga? iya gua melihat justru emang TNH tuh ya otoriter nya bagus tapi menurut gua tapi kadang-kadang gak semua pemain kok pemain rebel semua jadinya gitu? itu cocok kan untuk menangani tim-tim kayak MU makanya nih emang menjadi pelatih MU tuh lebih berat daripada menjadi pelatih timnas Indonesia kali ya ayo kan dan yang jelas Indonesia sekarang lagi main kan pelatih timnas Indonesia dong Ji kita akan melihat hasilnya nanti satu jam ke depan semoga Indonesia menang kita doakan dan ini akan menjadi akhir episode kita di kali ini happy weekend buat semua Jebretin terima kasih buat Sari Mandi terima kasih buat Awi terima kasih Rijal mas Haryo mas Harto dan juga Aldi juga dan juga buat kalian menontonin potongan-potongan ini gara-gara titipan ini potongan-potongan dari tayangan DP yang dipotong yang terpisah menjadi empat ini bisa kalian tonton dalam DC Full nya di channel Youtubenya Dewan Pundit Indonesia jadi bukan di Jebret Media TV atau Jebret Media Channel tapi di Dewan Pundit Indonesia untuk melihat tayangan fullnya yang tidak dipotong-potong sesuai request kalian para Sultan terima kasih Jebretin see you when I see you happy weekend buat semuanya bye-bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati